Hai bun, di video kali ini aku bakalan bikin resep yang pastinya cocok banget buat lebaran nanti loh bun Buat yang penasaran mau bikin apa, tonton terus videonya sampai akhir ya Biar lebih wangi, ini bawang merahnya aku gorem sebentar Kemudian sekarang aku bakalan potong-potong daging sapi nih bun Untuk potongannya disini boleh sesuai selera masing-masing ya bun Kalau udah sekarang kita sisihkan terlebih dahulu Oke, sekarang aku bakal haluskan bumbu Ada bawang merah, bawang putih, satu ruas kunyit, lengkuas, dua batang serai, kemiri, ketumbar Dan juga cabai merah nih bun Biar cepat untuk menghaluskannya disini aku menggunakan chopper dari Mutoshi Baca 200 bun Yang pisolnya ini super-duper tajam banget loh Gak pake lama hasilnya bisa dilihat super halus banget kan Nah sekarang kita bakalan tumis bumbu yang sudah dihaluskan Kita tuang aja semuanya ke dalam teh Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya harum Kalau bumbunya udah harum ini aku bakal tambahkan daun jeruk, daun salam Sambil diaduk-aduk lagi nih bun Setelah itu kita tuang daging sapi yang sudah dipotong-potong Digebusin aja sambil diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata dengan daging sapinya ya bun Kemudian tambahkan air, aku pake kurang lebih 1 liter air atau sampai daging sapinya kerendem gitu ya bun Sambil diaduk-aduk sampai bumbunya merata Jangan lupa kita tambahkan juga penyedap rasa Secukupnya garam dan juga lada bubuk Kalau udah kita aduk-aduk kembali sampai bumbunya tercampur merata ya bun Kemudian kita tutup pannya biar dagingnya cepet empuk Nah kalau airnya udah saat ini tinggal kita aduk-aduk Lalu aku mau kasih sedikit santan instan nih bun Kita tuang aja santannya Setelah itu kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya bun Kalau bumbunya udah meresap dan dagingnya udah empuk ini tinggal kita angkat deh Kuih lanjut lagi sekarang aku tuang 6 butir putih telur Tambahkan 1 bungkus agar-agar plant Sedikit santan instan dan juga air Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur merata ya bun Nah kalau udah sekarang aku bakalan tuang ke dalam wadah yang bentuknya kayak gini nih bun Kita tuang aja semuanya Setelah itu aku bakalan tuang ke dalam plastik es mambo Untuk isinya boleh sesuai selera ya bun Untuk ujungnya ini kita tali kayak gini Biar bentuknya padat seperti ini ya bun Nah kayak gini loh Oke kalau udah sekarang kita bakalan rebus Kita masukin aja ke dalam air mendidih satu persatu Setelah itu kita tutup pancinya Oh iya ini pancinya yang super lucu aku pakai dari stain cookware loh bun Nah kalau dirasa ini udah mateng tinggal diangkat aja satu persatu bun Lalu kita tiriskan kalau udah dingin ini tinggal kita lepas-lepasin aja nih bun dari plastiknya Oke kalau semuanya udah dilepas plastiknya sekarang aku bakalan potong-potong nih bun Nah untuk potongannya disini boleh bebas sesuai selera masing-masing ya Ini bener-bener mirip lontong kawek banget ya bun Super duper Yuhuu ini dia daging sapi rendang padang yang pastinya ini enak banget loh bun Pastinya lebih enak disajikan dengan lontong kawek ala DEBM Nah buat rasa sih ini gak perlu diraguin lagi bun Dagingnya super duper empuk banget Yang pastinya cocok banget buat lebaran nanti loh bun Oke selamat mencoba ya bun Semoga resepnya bermanfaat